Di RDL itu, waktu itu gue diajarin tentang teknik ngerem, teman-teman, teknik ngerem Sama teknik nengok-nengok Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Pau Salam, Gantinok Ini rekor ngembut gue paling jauh Di Bogor Agak pangling, karena udah ngagung oran rambutnya Teman-teman sabar yang tuntur Salam, Gantinok Assalamualaikum Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel, channel-channel Bang Pau Ini habis hujan, ini deres, gelap-gelap malam-malam Udah direkam belum ya? Udah Hei, cek dulu Takutnya gue udah ngeceh-ngeceh, belum direkam Ini gue nganter ya, masih di radar Auri nih Masih di sekitar radar Auri lah nganternya Nih, pada kali ini gue mau sharing nih Ini kan hujan nih teman-teman ya Abis hujan tuh Jalanan becek Becek-becek Licin Licin-licin Gue mau sharing teman-teman Yang pertama gue mau sharing tentang ban Nah, ban teman-teman yang dia biasa Bisa biar Yang biasa dipakai ban apa Mereknya apa Bang Tubeless Eh, jenis aja dulu Tubeless apa angin Nah, gue sepengalaman gue Kalau misalnya gue pake ban yang Nggak tubeless ya Bocor mulu Nah, itu dia Gue heran teman-teman Kenapa itu bocor mulu Ban gue Tapi kalau gue pake tubeless Gue sih aman Alhamdulillah jarang bocornya gitu teman-teman Nah, kalau misalnya nggak pake tubeless Kalau hujan kayak gini nih Pasti nih bocor Ada aja bocor, bocor, bocor gitu kan Nah, gue pake tubeless Teman-teman Ini kalau begini Jelas nggak sih videonya nih Udah ya Udah ngoceh aja lu Udah lu Nah, gue mikirnya jelas nggak video Nah, tadi tuh emang abis hujan teman-teman Maghrib, isa itu hujan Ini jam berapa sekarang nih Nah, kalau merek ban teman-teman tuh Apa biasa yang dipake teman-teman Merek ban andalan saat ngebit Gitu Nah, kalau FDR ini Gue termasuk awet ya teman-teman ya Bisa kalau Ya, dipake buat ngojol sih Setahunan lebih teman-teman ya Dipake aktif buat ngojol Kalau misalnya aktif buat kantoran doang mah ya Bisa 2 tahun 2 tahun setengah Pernah gue 2-3 tahun lah itu pake FDR Awet gitu teman-teman Ada yang bilang juga FDR boros Tapi masing-masing lah Oke, selain faktor ban Faktor ban nih ya Faktor ban Gue Mau ngebahas tentang Teknik Teknik pengereman teman-teman Nah, gue itu waktu dulu Waktu di Gue Gue sebut aja ya Gojek teman-teman ya Waktu di Gojek Teman-teman gue itu Dapet Sepas jadi anak barunya Gojek nih Kendari Uber Gue mutasi ke Gojek teman-teman Pas Ubernya udah Almarhum Ditarik sama Gojek Habis itu Disuruh RDL Nah, bagi teman-teman Ada yang udah pernah tuh Belum RDL Di produk cabai RDL itu Safety Reading ya teman-teman Pelatihan Safety Reading Ada yang bilang Tes juga Eh lah Kayaknya bukan tes Itu mah Pelatihan Safety Reading RDL Kepajangannya Rifat Drive Lapse Jadi ya itu Punyanya sih Rifat Sungkar Rifat Sungkar Yang pembalap Nah Di RDL itu Waktu itu gue Diajarin tentang Teknik ngerem Teman-teman Teknik ngerem Sama Teknik Nengok-nengok Nah Gue bahas teknik Nengok-nengok dulu Kali ya Nah Jadi ya Biar aman Teman-teman Kalau mau pinjad jalurnya Habis ngesen Ini kan Kalau misalnya Melihat Sepion ya Ini Sepion ada Blind spotnya Jadinya Nggak cukup Kalau buat Pakai Sepion aja Kalau pindah Jalur Atau Belok Teman-teman Kita harus Nengok Misalnya Ke kanannya Kita lihat Kanan Ke belakang Nengok Ke belakang Ke kanan Teman-teman Untuk Memastikan Sebelum Belok Gitu Posisi Lalu Lintas Belum Belok Nah Begitu juga Sebelah Ke kiri Juga Ke kiri Juga Disuruh Nengok Nengok Kiri Sebentar Aja Nengok Kiri Baru Pastikan Memastikan Teman-teman Nggak ada Motor Atau Kendaraan Yang Dari Belakang Nah Yang ketiga Ini Yang ketiga Itu Adalah Teknik Rem Kocok Teknik Kocok Itu Adalah Gini Teman-teman Nih Misalnya Gue Ngebut Nih Dikocok Itu Teman-teman Misalnya Nih Dikocok Gitu Teman-teman Itu Tes Terakhir Percaya Terakhir Gitu Ada Rintangan Disuruh Apa Nanti Pas Mendadak Dikasih Tau Kanan Atau Kiri Gitu Yang Ngetes Itu Terus Kan Kita Harus Sambar Ngerem Ngocok Gitu Teman-teman Jangan Bukan Ngocok Apaan Bukan Ngocok Kue Bukan Atau Ngocok Yang Lain Nah Rem Ngocok Itu Sama Aja Kayak ABS Teman-teman ABS Anti-break Sistem Karena Misalnya Rem Udah Pada Cakram Rem Udah Pada Cakram Itu Kalau Misalnya Diteken Terus Diteken Itu Pasti Ngepot Teman-teman Stret Ngepot Pernah Dipraktekin Amal Pelatihnya Tuhan Diteken Terus Ngepot Dia Teman-teman Ngunci Ngepot 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 Gitu Kan Nah Kalau Misalnya Ngocok Itu Anti-break Sistem Sistemnya Kayak Gitu Jadi Dia Udah Secara Komputer Kalau Ini Kan Ngocak Manual Jadinya Kalau Misalnya Kita Mau Ngunci Kalau Dilepas Lagi Stabil Lagi Teman-teman Kalau Misalnya Kita Bannya Mau Ngunci Mau Keleset Kalau Dilepas Lagi Stabil Lagi Gitu Netral Lagi Bisa Kita Kendal Lagi Kalau Bannya Udah Ngunci Itu Nggak Bisa Kita Kendal Ngepot Aja Udah Gitu Nah Itu Dia Pentingnya Bagi Yang Parah Akun Akun Yang Suka Ngodok Gue Terlalu Tadi Hampir Aja Tuh Ngerai Mendadak Gara Gara Ada Angkot Teman-temannya Angkot Ngerai Mendadak Itu Di Tiba-tiba Gitu Teman-teman Tiba-tiba Agak Cepet Gue Kesempatannya Di Jalan Raya Bogor Bukan Di Jalan Kampung Kayak Gini Di Jalan Raya Dia Ngerai Mendadak Nah Akhirnya Gue Pake Teknik Itu Teman-teman Teknik Kocok Gue Udah Sepet Ngesot Gitu Gue Kocok Lagi Tuh Kocok Begitu Akhirnya Gue Nggak Jadi Ngesot Teman-teman Nggak Jadi Ngesot Gue Tadi Ini Bener-bener Tadi Gue Ngalamin Dan Yaudah Buat Sharing Ke Teman-teman Itu Gue Langsung Sharing Aja Nih Daripada Lupa Nanti Tarsok Tarsok Lupa Lagi Eh Kelewat Kelewat Teman-teman Sorry Kelewat 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 Rumahnya Kelewat Nah Itu dia Teman-teman Itu dia Teknik Kocok Mudah-mudahan Bisa dipratekin Bagi yang Ngalong-ngalong Bagi yang Eh Ngalong-ngalong Suka ngodok-ngodok Yang hujan-hujanan Sering Hati-hati Jaga Kecepatan Jaga jarak Sama Kendaraan Yang depan Apalagi Sama Angkot Jaga jarak Teman-teman Ini gue udah mau sampai Iya Ini kemana nih Mudah-mudahan Detika pas ya Teman-teman ya Udah Kita langsung Antriin aja lah Udah Tanggung lah Udah tanggung Ini Gue gak tau nih Rekod aja lah Ini nomor 88 Aduh Harus Lihat dulu Teman-teman Buat pastiin Ah Ini dia Permisi Tapi food Kamape Agak lama Tadi Antri Soalnya Itunya Apa namanya Pecelele Rame Maaf Ini ya Sama-sama Nah Terus Saya Kanan dulu Teman-teman Dapat Wajah Langsung Dapat Nah Kayak gitu Teman-teman ya Biarpun Yang salah Restownya Atau ngantri Gitu Kita yang Minta maaf Teman-teman Kita Yang minta maaf Aja Udah Nah Kan Udah Bawa sopi Putu Nah Gue belum closing Udah Masuk lagi aja Arum manis Jup sop buah Oke Tau nih Gue tempatnya Langsung aja Halo Oke Menuju restoran Mohon ditunggu Langsung Teman-teman Biar Si customer Kagak Bawel Oke Segitu aja dulu Info singkat Dari gue Teman-teman ya Mudah-mudahan Bermanfaat Gak bermanfaat Gak bermanfaat ya Udah Gak apa-apa lah Ingat teman-teman Rem kocok Rem kocok Rem kocok Rem kocok Udah memang Bahasa kita Rem kocok kan tadi Nah Oke Gue mau pick up dulu Tetap Semangat Hujan-hujan Biarpun emang Hujan Kondisi hujan Semangat Tetap Bersabar Yang anyep Manfaatin Waktu habis hujan Kayak gini nih Orang lapar Orang cari makan Mager Keluar Nah Itu teman-teman Manfaatin Waktu habis hujan Kayak gini Buat ngebit Oke Semangat selalu Gue teriak-teriak Kayak gini Di tengah jalan Dilihatin orang Bodo amat Semangat selalu Sehat terus Jaga kesehatan Bersabar Dan bersyukur Salam Garsender Salam Garsender Nih Nih Kocok nih Tuh 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 Gitu Udah Tuh